Melihat kantor kecamatan lain yang sudah direhab total, kecamatan Ciampea seperti dianaktirikan oleh Pemda Kabupaten Bogor, hingga saat ini belum direalisasikan. Padahal pemerintah kecamatan Ciampea telah mengusulkan rehab untuk kantor kecamatannya sejak 4 tahun lalu. Meski masih layak digunakan, kondisi bangunan sudah termakan usia dan banyak perawatan di berbagai ruangan, terlebih saat hujan turun, terlihat air hujan yang masuk ke ruangan. Selain itu, pelafon yang sudah rapuh dikhawatirkan akan menimpa pengunjung ataupun staf kecamatan. Hal ini pun dikritik oleh Ketua Abdesi Ciampea, Ahmadiyani. Jadi, jangankan kita masyarakat bertanya-tanya, kok kenapa kecamatan Ciampea itu yang lokasinya di tinggir jalan protokol, pembangunan kantornya itu sangat kurang layak lah, kalau dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di dalam malu. Jadi ini salah satu kecaman keras atau apa, berarti apa Pak, untuk Kabupaten Bogor? Kalau saya rasa bukan kecaman keras, mungkin pihak Kabupaten Bogor, pihak Pembang melihat apakah memang ini masih layak, terlutakkan untuk istilahnya pelayanan di Ketua Abdesi Ciamatan ataupun di mana, kami tidak tahu lah. Karena masalah ini mungkin ada juga ya, tidak berpihak kepada istilahnya secara kasar, di anak pilihan, hidupan yang belum bagus. Harapan saya mungkin direalisasikan saja secepatnya.